J.I.T.S. jadi bintang pilihan AFC di kualifikasi Piala Dunia Media Korea mengatakan tim nasi Indonesia jadi ancaman baru di kawasan Asia Pengamal sepak bola Asia mengatakan tim nasi Indonesia punya squad bagus Berpotensi juara Piala AFF di tahun ini Kamus bola, coba merangkumnya disini untuk anda bersama saya Pemain tim nasi Indonesia J.I.T.S. menjadi bintang pilihan konfederasi sepak bola Asia atau AFC Dalam kualifikasi Piala Dunia pada 21 dan 26 Maret 2024 I.T.S. adalah muka baru di tim nasi Indonesia Pemain berusia 23 tahun ini untuk kali pertamanya mengenakan seragam berah putih Ketika mengisi posisi lini belakang squad Garuda saat melawan Vietnam di stadion utama Glora Bung Karno Penampilan yang taktis, solid, dan dingin di lini pertahanan Indonesia Membuat I.T.S. menjadi idola baru Tidak hanya saat laga kandang, I.T.S. kembali mendapatkan sorotan ketika menjadi pencetak gol Pembuka tim nasi Indonesia di stadion Midin Hanoi Vietnam 5 hari berselang dari laga di Jakarta AFC pun menjadikan I.T.S. sebagai bintang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 J.I.T.S. yang menjalani debut dengan kemenangan clean sheet 1-0 atas Vietnam pada matchday ketiga Tampil dengan kekayaan pengalaman bermain di beberapa klub Belanda dan Italia Back tengah berusia 23 tahun ini tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya Menyundul sepak pojok Tom Hei untuk membuka kemenangan 3-0 Atas anak asu Filippi Trossier yang membuat Indonesia dua kali menggasak rival regionalnya Untuk membuka peluang melaju ke babak ketiga, tulis AFC I.T.S. masuk dalam daftar pemain terbaik bersama 11 pemain lain yang bersinar Dalam laga 21 dan 26 Maret Nama-nama yang masuk daftar AFC antara lain adalah Bintang Korea Selatan Son Hongmin Andalan Jordania Musa Altamari Jago Surya Omar Kurwin Dan pemain Kyrgyzstan yang membuat Indonesia masuk ke 16 besar Piala Asia 2023 Joel Kojo I.T.S. menjadi pemain baru dan langsung mendapatkan tempat di tim nasi Indonesia Bersama dengan Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Hei Pasukan Sinteyong mengalahkan Fiatman dengan skor 1-0 dan 0-3 Sekaligus jadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna Tambahan 3 poin membuat Indonesia berada di posisi kedua kelas men Dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga Selain itu mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya Mediasal Kereselatan Nathai juga menyeroti soal ini Sinteyong dan pasukannya sukses memberikan kejutan Sebelumnya mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skor Garuda sudah jauh berubah Sinteyong dari Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026 Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC 2023 di Kotar Dan ini adalah pertama kalinya Dalam 16 tahun Indonesia bisa lolos ke turnamen tersebut sejak tahun 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah Tulis laporan Nath Sejak Piala Asia lalu skor Garuda mulai mengirimkan tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 Di babak pertama sebelum mengakhiri laga dengan skor 31 Namun kondisi ini membuat Indonesia tidak bisa dipandang remeh Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan Mengalahkan Vietnam di babak penyisian grup dan menahan Jepang dengan satu gol Lanjut Nath Tim Asia Indonesia saat ini menatap peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Dan bertambahnya kontestan di ajang tersebut membukakan sebagai skor Garuda untuk berlagak di sana Tentunya perlu perjuangan ekstra untuk bisa mendapatkan tiket tersebut Dan mereka lebih dulu mengunci tempat di putaran ketiga Babak kualifikasi kedua akan mempertemukan 39 negara ya Yang akan bertanding dalam 9 grup yang terdiri dari 4 tim Maka dengan 2 runner-up dari setiap grup akan lolos ke putaran final Dan jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut Maka sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil Dan selanjutnya Penggemar sepakbol Asia Ryan Welters menilai tim nasi Indonesia punya peluang untuk menjadi juara Piala AFF tahun ini Ryan Welters adalah pendiri dari K-Leg United yang merupakan penyedia resmi konten K-Leg atau Liga Korea Selatan Dia buka suara soal pemecatan Philip Petrosier setelah Vietnam kalah 0-3 dari tim nasi Indonesia Pada pertandingan keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Di Stadion Nasional Midin Hanoi pada 26 Maret kemarin Ryan Welters mengatakan pemecatan Philip Petrosier lebih dari adil Selain itu yang menilai tim nasi Indonesia punya peluang untuk pencapaian prestasi terbaik di Asia Tenggara Yaitu Piala AFF 2024 Gaya bermain dan sistem taktis yang coba dibangun oleh Trosier untuk Vietnam tidak sesuai dengan para pemain dari tim Kata Ryan Hasil tim ini juga menunjukkan hal itu Indonesia punya squad yang bagus dan berpeluang menjadi juara Piala AFF di tahun ini Tapi mereka tidak terlalu kuat hingga bisa menangi dua pertandingan berturut-turut seperti itu Ujarnya Sementara itu Ryan juga menilai selain pelatih harus bertanggung jawab Pemain Vietnam juga harus merefleksi diri Para pemain harus bercermin dalam waktu yang lama Lalu menjelaskan kepada diri mereka sendiri Mengapa tim berada dalam situasi seperti sekarang Vietnam jelas berada dalam masa transisi generasi ya Dan para pemain harus menunjukkan kualitas kepemimpinan tim mereka Ya tentu saja tugas ini lebih sulit ketika mereka ditepatkan dalam sistem kompetisi yang tidak tepat Kata Priya berusia 40 tahun ini Saat ini posisi Vietnam di grup F cukup sulit Mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin Vietnam masih menyisakan dua pertandingan melawan Filipina dan Irak Sementara tim nasi Indonesia ada di posisi kedua dengan 7 Tim nasi Indonesia juga menyisakan dua pertandingan melawan Filipina dan juga Irak Ya Irak yang memimpin kelas main dengan poin 9 sudah dipastikan melolos ke babak ketiga Filipina berada di peringkat terakhir dengan satu poin Hanya juara dan runner-up group yang berhak melolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ya dua pujian berkelas media Korea Selatan Usai Sintayong memberikan perubahan besar pada tim nasi Indonesia terjadi Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong berhasil membawa tren positif pada skuad Garuda belakangan ini Setelah 4 tahun membangun tim kini Sintayong mulai menuai hasilnya Ya usai tampil apik di Piala Asia 2023 lalu Tim nasi Indonesia juga cemerlang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran kedua Dua kemenangan back-to-back gemilang kandang-tandang tim nasi Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Pada jeda internasional Maret ini membuktikan kekuatan baru skuad Garuda Kolaborasi antara disiplin tinggi dan pemain berkualitas meningkatkan optimisme dari tim Ya pujian media Korea Selatan negara asal Sintayong terhadap kontribusi pelatih berusia 53 tahun ini pada tim nasi Indonesia pun mengalir Tim nasi Indonesia kini punya warna Media Korea Selatan Han Kuki menyoroti kemajuan yang terjadi di tim nasi Indonesia Setelah mengalami banyak perubahan skuad Garuda tampil dengan gaya permainan yang berbeda Kot Shin secara perlahan menginfuskan filosofinya ke dalam tim Indonesia Tulis Han Kuki memuji pertahanan rapat konsistensi jarak antar pemain dan transisi cepat tim nasi Indonesia Han Kuki juga mendekankan bahwa umpan-umpan akurat adalah hal yang baru yang muncul dalam permainan tim nasi Indonesia Tekanan pada Vietnam diberikan tanpa henti YAL Asia 2023 kotar pada awal 2024 ini menjadi titik balik penting bagi tim nasi Indonesia Setelah menunggu lama skuad Garuda senior akhirnya berpartisipasi lagi dalam ajang paling bergensi se-Asia tersebut Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Sejak itulah tim nasi Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan Mereka terus memberikan tekanan kepada tim-tim kuat Asia Tenggara termasuk Vietnam tanpa kena lelah Sejak saat itu juga Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang konsisten Tulis Han Kuki lagi Mereka secara gigih mendantang tim-tim kuat Asia Tenggara termasuk Vietnam yang berperingkat tinggi di ranking FIFA Terima kasih telah menonton